Halo teman-teman, saya habis sepedaan dan mungkin ini tidak ada hubungannya ya Jadi hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang bagaimana saya ketika ingin menabung di bank Saya sudah melakukan ini sejak tahun 2017 dan menurut saya ini sangat praktis sebab Ketika kita ingin menabung di bank, kita sebenarnya tidak harus antri di bank Kita cukup menggunakan aplikasi e-wallet, kayak OVO, Gopay, Link, Dana, dan lain-lain Dari semua aplikasi itu, aplikasi yang menurut saya paling praktis dan nyaman dipakai itu Dana Sebab dari awal pengisian saldo hingga akhir kepenarikan ke rekening yang kita miliki Semuanya itu 0 rupiah Makanya saya lebih biasa menggunakan Dana sebagai pengisi saldo di rekening bank yang saya miliki Nah teman-teman, ini adalah aplikasi Dana Jadi lebih ke warna biru dan putih dan kayak ada benderanya gitu ya Jika kita buka, tampilannya akan seperti ini Jadi ada saldo yang kita punya, ada menu-menu, ada pembelian, dan lain-lain Ya, sama juga menu-menu ya Di bawah juga ada menu-menu Nah, untuk mengisi rekening tabungan yang kita miliki Tanpa antri tadi, dengan menggunakan Dana Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi saldo Dana Dan di sini ceritanya saya sudah memiliki saldo Dana sebanyak 733.000 Cara pengisian saldo ini Kita bisa kan top up namanya Tinggal kita top up Nah, nanti kita bisa mengisi saldo Dana menggunakan transfer dari ATM Misalkan dari rekan-rekan kita gitu Atau dari mana gitu ya Kemudian bisa juga kita mengisinya menggunakan minimarket yang merah Yaitu Alphamart dan rekan-rekannya ya Bisa juga dari pegadian atau kantor pos Nah, keunggulan dari aplikasi Dana ini Pengisian saldonya itu gratis Jadi tidak ada biaya admin sama sekali Jadi jika kita mengisi 500.000 di Alphamart Ya, uang yang kita terima benar-benar 500.000 tanpa biaya lagi Nah, tadi kita sudah memiliki saldo sebesar 733.000 Dan biasanya saya mengisi tadi menggunakan Alphamart Jadi cukup datang ke Alphamart Tinggal bilang mau top up saldo Dana Sebutin nomor HP Udah nanti setelah kita kasih uang Uangnya bakal masuk ke saldo yang kita punya Nah, untuk mengisi tabungan yang kita miliki Kita bisa menggunakan menu kirim Atau transfer via bank Ini sama saja Tapi fitur ini hanya bisa bekerja Jika akun dana yang kita punya Sudah upgrade ke akun premium Artinya kita sudah melakukan foto selfie Dan upload KTP Yang kita punya Jika sudah di ACC Maka fitur ini bisa digunakan Nah, jika kita klik ini Akan tampil tampilan seperti ini Kita punya jatah transfer gratis sebanyak 10 kali Setiap bulannya Saya sudah pernah pakai 1 Jadi tinggal 9 Nah, untuk kirim ke bank Kita klik yang ini berarti Kirim ke akun bank Nah, disini akan tampil bank-bank Yang sudah pernah kita pakai Atau kita gunakan Jika kita ingin mengirim ke bank yang baru Kita tinggal klik ini Akan tampil 3 menu Ini nama banknya apa Nomor rekeningnya berapa Dan ini nama pemilik rekening tersebut Nah, disini saya ingin mengirim Misalkan ke BRI Karena saya punya BRI Ada BRI biasa BRI seri A Saya kebetulan cuma punya yang biasa Kemudian kita ketik Nomor rekening BRI yang kita punya Nah, nomernya saya rahasiakan ya Kemudian kita klik Nama pemilik rekening tersebut Nah, jika sudah selesai Nama banknya sudah edisi Nomor rekeningnya sudah edisi Dan nama pemiliknya sudah edisi Kita klik Tambah bank baru Dan akan tampil Kolom Untuk mengetik jumlah uang yang ingin dikirim Misal disini saya ingin mengirim Sebanyak 200 ribu Nah, teman-teman bisa dilihat Bahwa saya salah ngetik ya Harusnya 200 ribu Jadi kurang 1 lagi nolnya Transfer bank di atas 50 ribu Bebas biaya admin Jadi yang bebas Bebas biaya admin tadi Yang gratis pengiriman tadi Harus mengirim sebanyak 50 ribu ke atas Nolnya kurang 1 200 ribu Nah, ini sudah benar Jika jumlahnya sudah benar Kita klik atur jumlah Kalau ada salah ketik Kita bisa ngapus disini Jadi sudah benar Kita klik atur jumlah Saldo saya ada 733 ribu Jadi cukup lah ya Masih 9 kali lagi gratis Jadi langsung aja konfirmasi Nah, akan muncul Nama pemilik rekeningnya Nomor rekeningnya Jumlahnya Nah, ini yang paling penting Biaya transfernya itu 0 Pastikan 0 ya Jadi, memang gratis pengirimannya Kalau sudah benar Kita tinggal klik Konfirmasi Lalu kita masukkan PIN dari akun dana Yang kita punya Nah, jika sudah diisi Maka saldo dana Akan dikirimkan ke Rekening yang kita masukkan Nah, pembayaran berhasil Bank transfer Bank transfer Jika kita lagi melihat lebih detail Bisa lihat disini Lihat transaksi Nah, teman-teman bisa dilihat Bahwa Pengirimannya ke Mahfuddin Indra Wijaya Jumlahnya 200 ribu Biayanya 0 Jadi, benar-benar gratis Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Sampai Uang ini masuk ke Rekening yang kita punya Itu biasanya Hanya dalam waktu Beberapa detik Jadi, jika kita langsung Cek sekarang Uangnya pasti sudah masuk Nah, tampilan ini juga Bisa diakses Melalui Fitur yang di bawah ini Yang riwayat Jadi, kalau kita Kliwayat Jadi, nota tadi Bisa dilihat Disini Dan nanti akan tampil Riwayat transaksi Yang pernah kita gunakan Nah, yang paling terakhir itu Tadi kita ngirip 200 ribu Seperti yang ini Nah, kurang lebih Seperti itulah Teman-teman Cara Mengisi Rekening tabungan Bank Yang kita miliki Tanpa antri Jadi, cara nabung Tanpa antri itu Ya, kurang lebih Seperti itu Kita tinggal isi Saldo e-wallet Kemudian kita tarik Atau kirim ke Rekening bank Yang kita punya Dan itu praktis Kita nggak punya Kita nggak perlu Antri Dan dana juga bisa Langsung cepat masuk Kemudian Mungkin sedikit tambahan Apakah kita hanya bisa Mengirim Ke bank yang kita punya Tentu tidak ya teman-teman Saya udah mencoba Ke beberapa bank Ke berbagai nama Jadi, sudah pernah Saya ngirim ke Beberapa orang Dan ya banyak Jadi, intinya kita bisa Mengirim ke Rekening bank Siapapun Dan itu gratis Tentu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!